Kehidupan di dalam dunia ini kita tidak dapat mengingkari suatu kenyataan bahwa setiap manusia hidup di dalam dunia ini harus menghadapi masa ujian. Biar pun tidak selalu ada orang-orang yang menghadapi masa ujian cuma sekali. Saudara percaya enggak kalau ada orang yang menghadapi masa ujian hanya sekali. Percaya enggak? Logis enggak? Hidup di dalam dunia ini panjang tetapi ada yang ujiannya cuma satu kali. Anak yang sekolah, saudara sekolahkan dari taman kanak-kanak sampai SMA ujian berapa kali? Banyak atau? Banyak. Tapi kira-kira yang enggak pernah lulus SD ujiannya berapa kali? Ujian enggak lulus, ujian enggak lulus. Akhirnya mentok enggak? Nah selesai. Abis itu bilang apa anaknya? Malu Pak sekolah. Sudah enggak usah sekolah saja. Jadi jongos saja lah. Ini lah saudara. Ada orang hidup hanya menghadapi ujian itu cuma satu kali. Yaitu apa? Pada waktu dia mau mati. Ujian yang paling berat adalah kalau menghadapi ke matian, saudara. Dan disitu letaknya kita ini lulus atau enggak. Maka dari itu saudara kerap kali orang mengatakan gini. Lebih baik jatuh di mula-mula daripada jatuhnya di akhir, di final. Dan masa ujian ini kita harus hadapi. Sebagai seorang manusia kita tidak dapat menghindarkan diri. Ini fakta. Maka dari itu saudara hidup kekristenan ini harus hidup yang nyata. Hidup kekristenan bukan hidup yang teori. Bukan hidup khayalan. Tetapi harus hidup yang nyata. Dialami nyata. Tetapi banyak orang kristian tidak mau dan takut hidup dalam satu kenyataan. Padahal kesaksian demi kesaksian sudah menyatakan bahwa kehidupan kekristenan ini. Kalau saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara akan menikmati apa yang Allah janjikan. Tapi ternyata saudara tidak banyak yang mampu dan yang mau. Sayangnya itu. Saya lihat zaman sekarang ini. Di mana-mana orang haus akan firman. Memang suatu anugerah saudara. Tapi ada saatnya saudara cari firman tidak akan ada. Dan saudara Indonesia ini di benua atau pulau. Baca Alkitab. Ada waktunya pulau-pulau bakal tenggelam. Alkitabnya ngomong loh bukan saya. Terus ilmu pengetahuan. Lalu di koran-koran dikata kenapa? Kalau air ini disedot terus. Jakarta turun tidak? Hah? Lah kalau turun terus setiap tahun setengah meter. Kira-kira kapan kamu bakal tenggelam? Dan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari tambah lama tambah. Panas. Dan kutub utara selatan bakal cair. Kamu kemana? Akan datang masanya saudara. Jangan enak-enak. Sementara sekarang ini saudara itu harus baca Alkitab. Kalau disuruh baca itu kok susahnya luar biasa. Selalu berkata apa? Enak dengerin pak. Kalau suruh baca sendiri itu ngantuk. Betul tak? Jujur betul tak? Ngaku toh. Karena tukang ngantuk toh. Maka dari itu saudara. Engkau akan ngalami kerugian. Baca Alkitab. Engkau akan menghadapi masa depanmu. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Mengapa? Alkitab menjamin. Firman Tuhan ini menjamin kehidupan kita saudara. Dan Yesus sudah berkata. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera ini tidak dapat dibeli. Dengan harta benda dan kekayaan. Dan segala perkara dalam dunia ini. Hanya di dalam Yesus ada damai. Menghadapi segala perkara. Tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Maka dari itu saudara. Di dalam menghadapi masa-masa ujian. Saya tantang saudara. Kenapa orang Kristen. Yang sudah lama. Kerap kali tidak pernah lulus. Dalam masa menghadapi ujian. Mengapa? Karena mereka ini sok tahu. Sok suci. Jujur. Kenapa saudara boleh perhatikan. Irian Barat. Ambon. Menadu. Itu kan. Warga-warga di sana itu kekristianannya sudah ratusan tahun. Betul tidak? Kalau saudara injili orang sana. Ketemu orang yang sudah tua. Dinjili. Lalu saudara tanya. Sudah kenal Yesus? Bilang apa dia? Kamu belum lahir. Aku sudah Kristen. Lalu saya tanya lagi. Pernah lihat mujijat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang. Pakai apa? Jimat. Ini loh saudara. Saudara tadi baru baca koran kompas. Hari ini presiden Ronald Reagan ternyata selama hidupnya dia pakai apa? Yang namanya orang Kristen. Dia pakai dukun. Selama dia setelah ditembak. Dia selalu menggunakan siapa? Dukun. Yang namanya Kristen. Jadi kalau orang gede-gede gitu. Saudara kalau gitu kira-kira bagaimana? Yang gede-gede gitu kok pak. Apalagi saya. Ya tak? Lebih-lebih kalau saudara ketemu hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu? Hamba-hamba Tuhan di kota-kota yang namanya ratusan Kristen tahu. Tahun sudah Kristen. Pakai sabuk-sabuk Jimat. Kalau mau khotbah. Saudara tahu? Ada seorang hamba Tuhan. Kalau mau khotbah. Minum buru. Whisky. Minum apa? Saya tanya. Kenapa kok kamu harus minum? Gemeteran. Jadi kalau minum. Itu lupa segala-galanya. Ngomongi enak. Tidak malu. Saudara tahu? Ilmu pengetahuan. Kerap kali menjerat kita. Dan kekristenan kita tidak menjadi satu kenyataan. Kenyataan disebabkan karena saudara. Lalu menggunakan akalmu melebihi firman Allah. Mengerti firman Allah ditelaah. Dijabarkan. Lalu dengan firman Allah engkau membuat dalil. Dalih, 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 dalih. Bukankah firman Allah berkata begini? Bukankah firman Allah berkata begini? Makanya saya katakan ada ajaran baru sekarang. Yang mengatakan begini. Tidak perlu puasa. Yesus sudah bayar puasa. Jadi orang Kristen tidak usah puasa-puasanan. Saya katakan. Baca Alkitab. Yesus berkata. Bangsa ini. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkata. Tuhan mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata. Bangsa ini hanya bisa keluar. Dengan doa dan puasa. Mengapa ajaran ini orang Kristen mengatakan tidak usah puasa? Sebab setan tahu. Kalau saudara dan saya puasa. Punya kuasa. Setannya takut. Makanya lebih baik jangan puasa. Jadi kamu tidak bisa mengusir setan. Setannya senang. Saudara juga turut senang karena tidak usah manggung lapar. Karena ternyata orang puasa itu tidak gampang saudara. Kalau tidak percaya buktiin. Yang tidak pernah puasa-puasa. Nanti kan gampang marah. Betul tidak? Mudah tersinggung gampang marah. Kenapa? Perutelah per. Lalu jadi peka. Jadi pemarah. Ini loh saudara. Maka dari itu saya katakan. Dan saya tantang pada malam hari ini. Kalau engkau orang Kristen. Engkau harus berani melakukan bertindak dan memakai nama Yesus. Dan engkau buktikan bahwa nama Yesus adalah luar biasa. Jangan selalu bergantung kepada orang. Ada waktunya saudara. Hamba-hamba Tuhan tidak ada. Dan engkau harus bertindak dalam nama Yesus sendiri. Apakah saudara harus dijepit dulu baru saudara mau benar-benar gunakan? Kepengennya itu loh. Kalau sudah kecepet. Barusan Yesus Yesus. Makanya saya kerap kali katakan. Saya ini terus terang. Memang seorang hamba Tuhan yang keras. Sebabnya saudara seorang penginjil yang tidak keras. Tidak akan membantu pendeta. Pendeta itu hamba Tuhan pendeta itu masih lemah lembut. Ngerawat. Kalau penginjil itu mesti keras. Itu kerjasama saudara. Tapi sekarang banyak jadi penginjil, jadi pendeta. Kenapa? Karena lumayan. Ada jaminan. Saya ini ya disuruh jadi pendeta. Saya diminta loh. Pak Yusa jadi pendeta aja. Kenapa? Kalau jadi penginjil itu nanti sampai kapan? Tidak punya jemaat pak. Nah terus, kalau pendeta kan lumayan. Punya jemaat jadi perpuluhannya bisa masuk. Kalau saya katakan begini loh. Kamu punya motif ini motifnya kantong apa? Yesus. Loh, kan Tuhan berkata kita harus cerdik seperti ular. Jadi benar dia bilang, Waduh Tuhan, untung-untung saya enggak ngabi pada manusia. Kalau saya ngabi sama manusia sudah frustrasi. Karena apa? Karena memang anak-anak Tuhan ini loh. Enggak lebih baik daripada orang dunia. Lebih jahat ternyata. Kenapa? Karena justru pinter verman Tuhan nyerang sendiri. Maka dari itu saudara. Kita hidup ke kristenan kita. Harus belajar dari verman Tuhan. Siapa yang menyerang Yesus Kristus Tuhan? Orang parisi dan ahli toret. Orang yang pinter alkitab enggak? Tidak ada tahu? Kalau kamu pinter alkitab, hati-hati kok ya. Jangan jadi orang parisi dan ahli toret. Maka dari itu engkau harus menjadi pelaku verman. Buktikan. Saya tantang hari ini engkau katakan. Jadi orang Kristen. Terutama orang-orang Kristen yang baru. Mengapa mereka mengalami mujizat? Demi mujizat. Pada waktu dia percaya pertama kali. Tetapi mengapa orang Kristen yang sudah lama, lalu mujizat ini mulai luntur dan tidak dialami lagi. Terutama kali mereka datang berkata, Pak dulu saya baru bertobat. Dalam nama Yesus semua jadi. Sekarang kok enggak jadi-jadi ya Pak? Padahal saya lakukan sama dengan yang dulu. Saya katakan, Saudara, engkau dulu ujian SD. Sekarang sudah naik ke SMP. Tapi kamu maunya itu belajarnya dan lakukan dan bertindaknya tetap anak SD. Mana mungkin kamu lulus. Kehidupan kekristanaan harus meningkat. Kadar iman harus ditingkatkan. Alkitab Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani berkata apa? Berpikirlah sedemikian rupa menurut kadar imanmu masing-masing. Betul? Jadi berarti kalau iman itu ada kadarnya. Yang ada kadarnya itu apa? Emas. Ada 18 karat, ada 10 karat, ada 20, 22, 23, 24. Ada toh? Iman pun ada kadarnya, Saudara. Maka dari itu engkau harus bertindak naik, 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 kejar. Maka selama kamu naik, lulus dalam tiap-tiap ujian. Kadar imanmu naik. Mujizat demi mujizat tetap terjadi. Dan itu saya jamin karena saya ngalami. Bukan berarti kalau kamu terus naik kadarmu, iman naik, naik, lalu kamu setiap berdoa bisa jadi. Tidak. Jangan lalu enak-enak. Jangan sok bilang, jangan takut. Datang tak sembahyang. Kamu yang jadi Yesus atau Yesus yang enak. Kita harus sadar bahwa masa kita sekarang adalah satu anugerah. Ro'ol kudus diberikan setiap orang. Maka dari itu kalau Saudara belum mengalami mujizat dan kepercayaanmu baru, kamu satu saat harus menghadapi masalah. Kamu satu saat harus menghadapi masa ujian. Kamu satu saat harus menghadapi satu pencobaan. Jika jalanmu sudah tertutup bertindak dalam nama Yesus. Saya jamin, mesti ada jalan keluar. Ada seorang pada waktu saya melayani di daerah Tawamangun. Pada waktu itu setelah selesai saya katakan, Tuhan mengatakan kepada saya ada satu orang yang belum pernah terima Yesus. Dan pada waktu itu saya sendiri enggak kenal. Dan saya cuma dikasih tahu ro'ol kudus. Tantang mereka. Panggil mereka. Itu orang dia mau bertobat. Waktu saya tantang saya ini ya deg-degan loh Saudara. Saya pikir, mana ada. Wong ini undangan. Muncul benar Saudara ada satu. Waktu saya tanya, Saudara kok bisa masuk pini pakai undangan enggak? Enggak. Kok bisa masuk? Saya itu sedang jalan-jalan pak. Kok rame-rame ada apa? Oh ada kebaktian. Kebaktian apa? Yesus. Oh ya saya masuk. Kenapa? Kok kamu tahu bahwa kalau kebaktian sebab saya tadi beberapa hari baru ngalami pak. Saya seorang pengerja. Di dalam pekerjaan saya, saya kerap kali mendengar bos saya dan orang-orang. Nama Yesus itu ajaib dan luar biasa. Dan pada waktu saya dengar, saya menghadapi, satu saat saya menghadapi anak saya sakit keras. Nangis terus, siang malam nangis terus, dokter tidak ada menolong, semua tidak ada yang menolong, semua sudah tidak ada. Saya sudah ngantuk luar biasa, sudah malam sampai jam 12 lebih. Dan apa terjadi? Pikiran ini melintas, yang saya pernah dengar pak. Nama Yesus. Lalu saya katakan, Yesus. Yang saya dengar itu kalau betul, sekarang saya minta dibuktikan dan nyatakan. Anakku sakit, nangis terus. Kalau namamu itu nama yang ajaib. Sekarang buktikan. Dalam nama Yesus, anak tidur dan sembuh. Saudara tahu? Dia hanya ngomong begitu. Anaknya langsung diem, tidur dan sembuh. Lalu apa terjadi? Dia mulai cari-cari. Cari apa? Yesus. Tidak tahu jalan-jalan kok rame-rame ada apa? Ada kumpulan. Kumpulan apa? Yesus. Yang tertobat, loh. Yang nginjili siapa? Hah? Yesus. Melalui siapa? Melalui bose dan orang ngomong-ngomong. Loh, saudara tahu? Tapi yang ngomong-ngomong belum tentu. Kalah-lami. Karena apa? Karena tidak menjadi pelaku firman. Maka dari itu, saudara. Hari ini kita belajar. Hadapi ujian. Karena kita tahu bahwa kita menghadapi ujian ini. Allah kita sudah berfirman. Engkau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu akan diberi jalan. Keluar. Tapi nyatanya kalau menghadapi ujian kok deg-degan terus takut khawatir. Ini orang Kristen apa? Ini saya sampai bingung selalu. Sebabnya apa? Selalu ditelepon terus pak. Tolong dong pak. Pak, tolong dong pak. Kalau saya pulang dari Bandung. Di luar kota pulang. Telepon berdering. Tolong dong pak. Doain pak. Doa sendiri. Kalau saya kan tidak didengar-denger pak. Kalau bapak kan didengar. Saya sampai gini. Saya buka biru anu saja ini. Biru apa itu? Bukan biru konsultasi. Jadi agennya Yesus saja. Habis bagaimana saudara ngelayan itu? Sulitnya luar biasa. Sampai akhirnya kerap kali saya berkata pak. Kalau saudara tidak dipaksa tidak akan bertindak. Jangan gitu dong pak. Yesus kan berkata. Hendaklah kamu lemah lembut. Tau verman nyerang saya lagi. Plok. Makanya saya ceritakan yang sudah saya ceritakan. Saya mau ceritakan lagi supaya saudara itu ngalami. Dan sebelas malam suami istri datang. Ngebel. Saya bilang. Istri saya bilang. Buka kisi yang. Benah. Saya capek kok. Tidak selesai saya. Bukain saya bilang. Sambil saya ya merengut sedikit. Pokoknya saya ini manusia loh. Jangan dikira. Kalau hamba Tuhan itu gitu terus. Tidak. Apa kalau. Hehehe. Terus gitu tuh orang tuh. Tidak tahu usah terima. Kalau pedeta harus begitu. Sebabnya kalau pedeta gitu. Tidak gitu. Jemaatnya kabur. Tapi kalau penginjil tidak punya jemaat kok. Tidak mau kabur ya Ben. Hari saya sambil ngerengut saya berkata. Ada apa? Buka itu Pak. Ngomong saja dia ada apa? Mau masuk bukain Pak. Tolong. Ya sudah saya bukain. Masuk. Ya apa apa apa. Cepat cepat cepat. Saya sudah ngantuk. Saya bilang. Pembantuku kerasuan Pak. Terus. Tolong dong Pak. Doain. Yuk sembayang dulu. Saya itu selalu bilang. Yuk sembayang dulu. Nanti ngomong. Sembayang dulu. Saya ngomong langsung. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku ngantuk. Saya lapor. Tuhan aku ngantuk. Aku ngantuk. Ini, ini, ini. Pembantunya kerasuan Tuhan. Bagaimana? Eh. Tuhan malah ngomongin gini. Suruh praktek. Wih beneran. Langsung saya bilang. Amin. Bagaimana Pak? Praktek. Hah? Kusir sendiri. Hah? Lalu dia bilang gini. Pak Pak. Kalau saya sudah bisa. Itu saya gak datang sini cari Bapak. Tahu gak? Lalu saya yang bilang. Tahu gak? Kalau itu kamu itu harus praktek. Lalu matanya bunder-bunder suami istri. Bundernya itu melotot. Langsung saya. Sekarang pulang. Kerjakan. Dia bilang apa? Ini namanya pedeta. Aku gak pedeta. Ini namanya hamba Tuhan. Betul. Ini hamba Tuhan. Kenapa disuruh kok gak nurut? Loh. Yang nyuruh kamu atau Tuhan? Lalu dia bilang gini. Saya ini minta tolong. Tuhan Yesus bilang apa? Beri orang yang minta. Kok kamu gak ngasih? Saya melongok lagi. Lalu saya bilang gini loh ya. Saya ini tadi sembayang. Tuhan bilang kamu harus praktek. Gak bisa. Sudahlah. Gak usah ribut-ribut. Banta-bantaan. Pulang saja. Lalu dua-dua saya dorong. Sampai di luar tak konsi tapi. Sambil masuk. Mobil itu ngomelnya gak barbar. Sambil matanya melorot. Lalu perempuannya lagi. Main cepet itu. Lalu pada saat itu saya masuk. Istri saya bilang kenapa yang? Pembantuni kerasuhan. Terus kok gak bawa parah nih? Gak dateng sana? Tuhan bilang suruh praktek. Beneran aku ngantuk. Oh tak tinggal tukupi. Apa terjadi saudara? Pulang marah-marah luar biasa. Tetapi masuk kamar. Lalu pembantunya ini sudah di dalam kamar. Di konseni. Tapi apakah bisa tidur? Ternyata dua-dua gak bisa tidur. Karena apa? Telingan ini dengerin. Gedoblang, 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 gedoblang. Tambah lama, tambah keras, tambah keras. Akhirnya jam dua malam. Pintunnya jebol. Kira-kira tim pintunnya malah jebol ini. Malah satidur gak? Enggak. Malah sebayangnya. Tuhan Yesus. Hati ini sudah kaking takut. Gembornya keliwatan. Nah kamu. Sebentar lagi. Tapi telinga ini dipasang terus. Sebentar lagi pintunya dia dijebol. Setelah dijebol. Matanya gentimbuka. Lihat. Bawa parang. Yang didateng ini nyonya. Mau di parang. Saking takutnya kepepet. Dia bilang. Dalam nama Yesus. Nah praktek toh. Pembantu ini geblak. Lu kok bisa ya. Baru dia percaya. Bahwa nama Yesus. Melalui dia. Tetap berkuasa. Gak ada tau. Dan setelah itu parangnya diambil. Pembantunya diduain lagi. Terus tidur. Pembantunya bangun. Dia bilang. Nunyunya. Aku kok di kamar. Kamu ini apa tadi. Bawa parang segala. Memarang. Lu kok bisa disini. Nama Yesus luar biasa. Terus pembantunya tidur. Besok jam 6. Saya di bel lagi. Nyonya ini. Saya keluar. What? Nyonya ini. Apa lagi ya. Ini apa lagi ya. Tapi mukanya sudah lain. Tidak bunder-bunder matanya. Tapi papaya. Nesem. Malu. 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 Saya bukai. Ada apa. Malu Pak Yusa. Kenapa? Minta maaf. Kenapa? Bisa pak. Bisa. Tidak tahu. Kalau engkau tidak dipaksa. Kamu tidak akan melakukan firman Tuhan. Maka dari itu buktikan. Praktek sendiri. Anakmu sakit. Tumpangi tangan sendiri. Ujian ini penting buat kamu. Sebab kalau kamu tidak dihadapkan satu kenyataan yang ujian seperti itu. Engkau tidak akan praktek. Saudara tahu. Kita lihat di dalam kitab hakim-hakim. Di dalam kitab hakim-hakim Fatsal yang ketiga belas. Ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata begini. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya. Anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ini firman Tuhan saudara. Buat siapa? Menubuatkan dan firman ini untuk siapa? Untuk seorang anak laki-laki yang akan lahir namanya Samson. Firman Tuhan sendiri sudah berkata. Dari dalam kandungan ibunya. Anak ini akan menjadi apa? Nasir Allah sampai pada hari matinya. Ini firman Tuhan saudara. Nasir Allah berarti utusan Allah. Dengan kuasa mandat Allah yang penuh. Tapi apa terjadi dengan Samson saudara? Samson pada waktu dia sudah menjadi dewasa. Dia menghadapi ujian demi ujian. Dia menghadapi satu kenyataan. Bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lain. Dia ternyata mempunyai kelemahan turunan. Yaitu mata keranjang. Dan setiap manusia mempunyai kelemahan turunan ini macam-macam. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengajar kepada kita satu kelemahan daripada ini yang kita bicarakan. Sebab kalau membicarakan kelemahan-kelemahan kita sepanjang malam tidak habis. Dan malam hari ini Tuhan mengajar kepada kita. Samson dia mempunyai kuasa daripada Allah. Dengan satu syarat. Rambutnya tidak boleh dikena pisau cukur. Dan dia dikatakan bahwa dari dalam kandungan ibunya sampai mati. Dia akan menjadi utusan Allah. Dan saudara boleh baca dia punya kuasa. Dia punya kekuasaan, kekuatan luar biasa. Singa saja disobek kayak kertas. Bayangin. Sampai saya bilang, orang model apa ini? Lalu saudara tahu? Dia nangkep serigala 300. Loh. Kamu nangkep satu jajah isa. 300 sendirian. Lalu ekor sama ekor diikat dikasih obor. Loh kok enggak takut digigit? 300 ya masamu. Sedikit Pak serigala kok 300? Sampai saya bilang, Tuhan luar biasa Simpson ini. Tapi saudara perhatikan. Tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Orang seribu dipukul semua dengan rahang. Kalau dia mati semua lawannya. Bayangin saudara. Pintu gerbang kota gasa. Diangkat. Jebol. Dia mau keluar pulang. Pintunya kota sudah ketutupan. Diangkat. Bawa. Bayangin saudara. Tapi ternyata dia lemah terhadap siapa? Delilah. Loh saudara tau. Kira-kira jadi perempuan sama laki-laki ini kuat mana? Hah? Loh kuat mana? Secara jasmani. Kerap kali kuat. Laki-laki. Tapi kenyataannya secara rohani kuat apa? Kuat perempuan. Pantesan. Ibu-ibu lebih banyak bertobat. Daripada bapak-bapak. Betul? Dan perhatikan. Ibu-ibu, perempuan-perempuan. Kamu punya tugas. Engkau satu bertobat. Engkau harus menobatkan seluruh isi rumah tanggamu. Itu kewajibanmu. Karena kekuatanmu lebih daripada seribu laki-laki. Loh tugasmu itu gak ringan loh perempuan-perempuan. Jangan enak-enak kamu ya. Kenapa? Karena ini fakta. Daud sekalipun dikatakan raja yang besar. Negara-negara semua takluk. Dia jatuh sama siapa? Batsheba. Perempuan satu. Tunduk. Daud. Bayangin saudara. Maka dari itu perempuan-perempuan ngucap syukur. Karena kamu dipilih Tuhan sebagai apa? Kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Tetapi pada malam hari ini kita lihat. Di mana letak kesalahan, kejatuhan daripada Samson menghadapi ujian ini. Kalau dia konfrontasi, dia pasti menang. Karena apa? Karena dia pakai kekuatan Allah. Tetapi setan itu tidak tinggal diam. Dia tahu setan ini tahu syaratnya apa? Tanggalkan makotanya. Rambut ini selalu di atas. Sedara tahu? Yesus siapa? Yesus itu siapa? Kepala gereja. Yesus itu siapa? Dia adalah makota kita. Betul? Hati-hati. Engkau menjadi orang percaya. Setan tahu. Bahwa setiap anak Tuhan mempunyai karunia makota keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak lagi akan binasata, tapi dia akan hidup selama-lamanya. Setiap orang yang percaya dia mempunyai makota keselamatan. Dan ini hati-hati saudara. Kalau sampai kamu korbankan kamu tanggalkan makota ini, kelemahanmu muncul semuanya. Dan kamu akan binasa. Mata Samson karena jatuh dengan delilah, lalu rambutnya dipotong, dan apa akhirnya? Mata Samson dibutakan. Kalau saudara makota keselamatanmu. Kalau saudara makota keselamatanmu kamu lepaskan, mata rohanimu akan menjadi buta. Dan kamu tidak akan dapat melakukan kuasa lagi. Memerintah tidak bisa. Tapi kamu akan jadi budak seperti Samson. Menjadi tukang jilin gandum. Saudara tahu. Banyak orang Kristen tidak menyadari. Bahwa di dalam masa-masa ujian mereka jatuh. Karena apa? Karena mereka tidak berbekalkan firman Tuhan. Maka kerap kali saya katakan. Setiap hari kalau engkau mau menjadi orang yang kuat. Menghadapi ujian kuat. Saudara tahu tergantung daripada persiapanmu. Seorang anak yang mau ujian. Tapi dia tidak pernah mau siap belajar. Lulus tidak? Tidak bakal lulus. Saudara, tiap hari kalau engkau tidak belajar. Engkau tidak melakukan firman Tuhan. Saatnya engkau menghadapi kenyataan. Engkau gagal. Maka saya katakan selalu. Mulai dengan Yesus setiap hari. Bangun pagi. Kalau engkau mulai dengan Yesus. Pagi-pagi. Sehari itu engkau berjalan dengan Yesus. Lalu malamnya. Kamu tutup dengan Yesus. Pasti kamu akan menang. Coba perhatikan. Samson ini kira-kira kalau tiap pagi dia sembayang. Menghadap Allah. Lalu dia pegang rambutnya. Ini Tuhan janjimu yang aku tetap pelihara. Lalu malam mau tidur. Dia tutup dengan Tuhan. Ini masih aku peliharakan firmanmu. Janjimu. Jatuh tidak? Tidak. Tidak. Karena apa? Dia kan mau tidur sama Delilah. Kalau mau tidur sama Delilah. Dia sembayang dulu. Tuhan ini janjimu. Kira-kira berani ngomong enggak? Kon motong. Secara tahu. Kelalaian anak Tuhan. Adalah tidak dimulai dengan Tuhan. Dan ditutup dengan Tuhan. Ini rahasia saudara. Rahasia keberhasilan adalah dimulai dengan Yesus. Karena kalau kita bangun pagi. Bangsa Israel itu masuk kanaan. Dia harus diberitahu oleh Tuhan. Bangun pagi. Rambut mana? Mana aku berikan. Pagi hari. Matahari terbit. Mananya sudah hilang. Leleh. Tapi kalau saya suruh saudara bangun pagi. Tidak mau. Bayangin. Bilang apa? Ngantuk Pak Yusa. Tapi pagi saya itu jam 7 loh Pak. Mataharini sudah terang. Mananya sudah hilang. Saya barusan dengar kesaksiannya Pak Stefanos itu. Yang merekam itu orang. Kalau dia merekam sendiri. Dengar firman sendiri. Dia bilang apa? Hanya satu yang saya tidak sanggup Pak Yusa. Kenapa? Bangun pagi. Tapi setelah dia melakukan apa terjadi. Dia bilang apa? Baru melakuin 2 bulan. Mujijat terjadi Pak. Sekarang saya tidak bakal tidak bangun pagi. Kalau sudah ngalami manisnya. Saudara tidak bakal tinggalkan Yesus. Saya berani katakan kepada saudara. Karena saya sendiri ngelakuin. Keluarga saya dan saya. Saya bangun pagi mulai 25 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Dan Tuhan berkata. Aku senang. Karena engkau setia. Saudara tahu? Dan karena kalau engkau bangun pagi. Itu kasihatnya luar biasa. Telingamu ini jadi peka. Karena telingamu akan dibukakan oleh Tuhan. Dan engkau akan dengar suara dia. Dan saudara tahu? Ro'ol kudus sudah disini. Kalau telinga rohani saudara ini peka. Saya jamin. Segala jalanmu. Kalau ada bahaya pasti diberitahu. Percaya enggak? Diberitahukan apa yang akan terjadi. Alkitab yang berkata. Ro'ol kudus yang aku berikan kepadamu. Akan memberitahukan kepadamu. Apa saja yang akan terjadi. Tergantung kepekaanmu. Dan kepekaan saya. Maka dari itu saudara. Baca Alkitab lakukan dan alami secara nyata. Kalau ngomong sama ro'ol kudus. Itu enggak usah lalu masuk kamar. Alkitab yang berkata. Kalau berdoa. Masuk kamar. Konsi. Itu jangan langsung terus. Kalau mau apa-apa. Saya iya tak ngomong sebayang. Kalau masuk kamar. Boleh kamar konsinan. Enggak ada. Yang Tuhan kehendaki itu. Sembayang di dalam hati. Yang enggak ada orang tahu. Itu loh maksudnya. Jadi kalau ngomong sama ro'ol kudus itu. Ngomong saja. Enggak susah. Orang yang amai sakit tadi yang ngomong ya. Yesus. Kalau memang ada. Ini. Tidur. Sembuh. Sembuh. Saudara tahu. Ngomongnya itu emak. Saya sendiri itu kerap kali. Kalau ngomong sama Tuhan. Saya baca Alkitab. Tuhan. Ini enggak ngerti ya aku. Ngomong. Biar dikatain orang gila sinteng. Ben. Biar. Oh memang kita kegila-gilaan sama Yesus. Jadi jangan khawatir. Alkitab berkata. Engkau akan dicat orang gila. Kamu akan dikatakan orang tidak waras. Kamu berkata apa? Puji Tuhan. Contohnya kalau gitu. Pasti aku malah jadi waras. Karena apa? Itu betul-betul Kristen. Maka dari itu saudara. Kita harus menghadapi masa-masa sekarang ini. Hidupmu. Perhatikan kesaksian Pak Rudy tadi. Dalam menghadapi kesulitan tumpang tangan. Katakan. Tumpang tangan. Katakan. Mesti terjadi. Karena orang percaya. Inilah saudara. Ini hidup kekristenan harus mulai. Jadi jangan takut. Kalau sekarang ini saudara sedang menghadapi ujian. Lakukan. Saya barusan dari Surabaya. Saya bertemu seorang. Seorang ibu. Pak Yusa. Tolong si Pak. Suami saya. Kenapa? 19 tahun saya berdoa Pak. Suamiku tidak mau bertobat. Nakali luar biasa Pak. Loh. Nakal. Nakal saya apa? Nggak nakalnya orang gede. Itu lho Pak. Waduh. Nakalnya itu. Matanya itu Pak. Dan itu terang-terangan. Kamu 19 tahun sembahyang-sembahyangmu bilang apa? Tuhan Yesus. Tolong. Tuhan Yesus. Lihat terus. Ya. Kok udah gitu lho? Tolong Pak. Loh. Alkitab berkata percaya. Loh. Terus bagaimana Pak? Tumpangi tangan. Terus saya bilang. Tidak bisa Pak. Kalau tidur itu peka. Kesenggol sedikit. Bangun. Ngapain. Waduh. Apalagi tumpang tangan. Keplok nanti Pak. Terus saya bilang gini. Oke. Baju tidurnya. Nempel saja. Oh ya bisa Pak. Nah. Kalau itu sudah kamu lakukan. Kamu minta pertolongan Rauh Kudus. Terus bagaimana Pak? Bilang. Tuhan Rauh Kudus. Bagaimana caranya ya Tuhan. Supaya saya bisa numpangi tangan kepala sadia. Karena kalau numpangi tangan di kepala itu paling cepat Pak. Saya bilang. Lakukan. Minta pertolongan. Tuhan Rauh Kudus. Buka jalan. Bagaimana caranya supaya numpangi tangan di kepalanya ini lho Pak. Tuhan bagaimana. Eh berapa? Tiga hari sembayang. Eh hari ketiga suaminya itu datang sama dia pagi-pagi. Bu, Bu, Bu. Sini Bu. Kenapa? Ada apa? Tolong jabuti ubanku. Bayangi. Caranya Tuhan itu tidak masuk akal lho. Lalu ini datang sendiri bilang. Bu, Bu, Bu. Tolong jabuti ubanku. Dia lalu bilang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan kuih sekarang. Lalu dia duduk di depan suah istrinya. Wah. Istrinya bilang. Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini waktunya. Lalu mulai dipegang. Tumpangi tangan. Lalu ditengkingi. Dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu mulai dipilih. Uban satu jabut. Kerojida. Keluar. Lalu lagi. Romata keranjang. Iyuh. Lalu ubannya disabuti. Semua saudara tahu. Lalu setelah selesai. Sudah selesai, Pak. Dia berkata. Tumpangi tangan lagi. Beropat. Apa terjadi, saudara? Ulang tahun bapaknya bilang gini. Bu, masak bakmi yang paling enak, Bu. Ada apa? Saya mau perpisahan. Perpisahan sama siapa? Lalu setelah dimasakkan. Nanti saya kasih tahu. Masak setelah makan. Diam di meja. Dia bilang gini. Hari ini. Aku mengadakan perpisahan. Dengan cara hidup saya yang lama. Dan mulai hari ini. Aku menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia datang kepada saya. Dia berkata. Ini loh Pak suami saya. Oh ini tuh. 19 tahun. Pada waktu itu ya. Saya tidak berani terus terang. Ya gara-gara uban ya. Ya enggak. Saya ya. Nanti dia akan malu. Saya bilang. Cara Tuhan jangan dibatasi. Saudara tahu. Allah sanggup lakukan cara apa saja. Yang penting kamu harus berani bertindak. Hadapi pencobaan kesulitan dan ujian Anda. Bersama dengan Yesus. Dan jalan keluar akan diberikan. Amin. Mari kita berdoa.